halo halo assalamualaikum kali ini saya mau smoothing di touch lagi guys ini udah udah tumbuh segini sekitar 20 cm yang ini bekasnya bekas smoothingnya jadi yang bagian sini harus lebih hati-hati kondisi rambut ikal tergelombang ikuti lanjutannya kita cuci dulu assalamualaikum teman-teman disini saya mau melanjutkan proses smoothing yang tahap cuci dan oles sudah saya mulai di awal dan ini lanjutannya setelah pencucian dari step pertama dikeringkan dikeringkan harus 100% selamat menikmati proses pengeringan pada setelah step awal itu untuk cuci mau dicatok harus 100% kering bagian kulit kepala khususnya karena pada proses pencatokan akan keluar asap dan asap itu bisa mengenai kulit pelanggan kalau sampai terjadi sakit jadi diusahakan harus kering untuk meminimalis agar supaya tidak menimbulkan asap lebih banyak jadi harus kering ya 100% kering ini sekarang kita lanjutkan untuk memberi vitamin dan antifreeze di bagian luar agar rambutnya lebih aman dan kita mulai proses pencatokan kita parting bagian belakang dulu kita catok helai berhelai ya teman-teman selamat menikmati 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 pengolesan step 2 setelah selesai kita diamkan selama 10-15 menit setelah itu kita cuci sampai bersih selamat menikmati dan lebih bagus lagi kita kasihkan di mirip selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita keringkan Sampai benar-benar kering Karena disini kita bisa tahu hasil akhir Dari proses promoting Tanpa catat Tanpa catat Dan inilah hasilnya setelah dikeringkan tanpa catat Kemudian ini cuma catat asam Tidak terlalu lama Mungkin hanya 5 menit saja Proses telah selesai Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Subscribe Comment Dan like Nyalakan loncengnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sukses ya teman-teman Sampai jumpa